Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Sobat Pustaka semuanya? Kita berjumpa lagi dalam acara Living Collection di Perpustakaan Ruinsyam Kali Gaga Kecil Rafa. Kali ini kita akan membahas tema tentang aliran kepercayaan perlahanian Sabta Dana. Teman-teman, kita sebagai perguruan tinggi keagamaan di Ruinsyam Kali Gaga bahwa kita juga mempelajari berbagai kajian keagamaan dan kepercayaan, sehingga kita sebagai perpustakaan perlu menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh para pengustaka. Nah, untuk kali ini kita akan membahas lebih jauh, lebih banyak tentang aliran kepercayaan yang kemungkinan juga koleksinya di kita juga masih sangat sedikit sehingga kita akan membahas lebih banyak tentang aliran kepercayaan ini kepada narasumber yang akan kita kenalkan. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Raju. Salam waras. Terima kasih sekali Bapak sudah bersedia untuk nanti sharing-sharing Bapak tentang aliran kepercayaan yang ada di Indonesia ini untuk melengkapi koleksi perpustakaan Indonesia dan Kali Gaga yang sehingga nanti akan dapat menjadi referensi ilmiah, referensi bagi para sekitas akademika dalam melakukan kajian-kajiannya. Mungkin Bapak bisa saya kenalkan sebentar teman-teman tentang CV Bapak ya. Bapak namanya Bapak Nain Suryono, SHMH. Tempat tanggal lahir, tempatnya di mana Pak? Surabaya. Oh, di Surabaya juga Bapak. Tanggal lahirnya 5 Maret 1965. Alamatnya di Jalan Kampus, Surabaya. Pendidikan beliau adalah Magister Hukum Bisnis. Kemudian petergian beliau adalah konsultan hukum dan organisasi sekenal adalah Ketua Umum Persada Pusat. Ya, nanti Pak Nain akan berbicara lebih banyak tentang apa itu Persada Pusat dan lain-lain tentang aliran percayaan yang ada di Indonesia ini akan kita gali lebih banyak. Baik, teman-teman. Bapak akan kita apa, ingin tahu sejak kapan Bapak mengenal ajaran ini? Jadi, mantan-teman sangat. Ya, mungkin sebelum saya menjawab itu saya akan menjelaskan tentang sebenarnya bukan aliran kepercayaan tapi di dalam undang-undang itu sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2006 Yuto PP37 tahun 2007 itu disebutkan penghayat kepercayaan. Jadi, penghayat kepercayaan. Jadi, setiap pelaku penghayat kepercayaan termasuk kami dari sahabat-sahabat itu disebut sebagai warga penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya, tentunya saya bersyukur dan apresiasi untuk perpustakaan Universitas Islam di Junang Kalijaga yang melibatkan langsung ya langsung pelakunya. Jadi, kalau ada pertanyaan tadi sejak kapan? Mungkin saya jawab saya sejak kandungan dalam raimnya Ibu. Oh, sejak itu waktu memang sudah. Menjalankan ajaran sahabat-sahabat Bapak Ibu saya kebetulan Bapak Ibu dulu anggota kepolisian dan tinggalnya di asrama polisi itu setiap hari pelaku spiritualnya ya sahabat Dharma ini. Jadi, kalau saya dalam raimnya Ibu mungkin begitu jawaban saya. Kalau sahabat Dharma sendiri itu sebenarnya nama Jadi, sahabat Dharma kalau menurut ajaran yang saya pelajari dan saya pahami banyak warga kita menyebut bahwa ajaran ini adalah wakil. Karena pada saat ajaran ini diterima oleh Bapak Arjo Saburo beliau tidak pernah laku-laku seperti poso-popo dan lain sebagainya. karena tiba-tiba beliau itu Pak Arjo Saburo sepulang dari jagung bayi mungkin kalau di sini jagung bayi mulai masyarakat mulai awam jagung bayi itu adalah upacara mocopatan setelah ada orang yang melahirkan pada saat jagung bayi Pak Arjo Saburo pada tanggal 27 Desember itu pulang terus tiba-tiba beliau tidak bisa tidur terus digerakkan dengan cara sujud Sabdo Dharma itu sehingga banyak keluarga kita mengatakan bahwa ini adalah wahyu Sabdo Dharma Sabdo Dharma itu adalah Sabdo Pitu Dharma itu kewajiban suci untuk berdarna jadi Sabdo Dharma jadi Sabdo Dharma artinya tujuh kewajiban suci dalam menjalankan Dharma kalau yang sujud itu apa kalau kita disinankan ada sujud dalam kalau sujud di Sabdo Dharma itu kalau laki-laki bersilah kalau perempuan timpoh kakinya itu timpoh menghadapnya ke timur kewajiban terus tangannya itu sendakep ya sendakep seperti ini lalu itu dilakukan minimal satu kali dalam sehari ya lalu di dalam ajaran sujud ini di ajaran Sabdo Dharma ada semacam kurikulumnya karena kurikulumnya itu dalam nanti mengucap Allah yang ma'agum Allah yang ma'rohim Allah yang ma'afim nah itu sebelum membungkuk lalu nanti kita akan dibungkukkan pelan-pelan jadi di dalam ajaran Sabdo Dharma sujudnya itu relatif lama karena menggunakan nonseu menggunakan rasa yang ada dalam diri kita jadi sujudnya nanti pelan-pelan membungkuk sampai menyentuh tanah ini jadi jangan heran kalau baduk saya juga hitam ini menyentuh tanah nah nanti disitu ucapannya yang ma'suci sujud yang ma'kuasa yang ma'suci sujud yang ma'kuasa yang ma'suci sujud yang ma'kuasa lalu kembali lagi tegak lulus terus nanti mengikuti rasa lagi waktunya dalam posisi silat atau tempo setelah itu nanti akan ada rosoh lagi untuk membungkuk jadi kita membungkuk itu mengikuti rosoh yang ada di dalam terus kita mengucap yang kedua kesalahan yang ma'suci ma'kuasa kesalahan yang ma'suci ma'kuasa kesalahan yang ma'suci ma'kuasa lalu tegak lagi sujud dalam posisi tempo juga atau persilah terus yang ketiga kalinya yang ma'suci bertobat yang ma'kuasa tiga kali yang ma'suci bertobat yang ma'kuasa yang ma'suci bertobat yang ma'kuasa lalu terus selesai selesai ini pun juga kita gak boleh tergesa-gesa ya intinya di dalam acara sujud sabat karma itu mengikuti tuntunan rasa yang ada di dalam diri kita sehingga sujudnya itu relatif lama bisa sampai setengah jam atau satu jam tergantung ini proses ketenangan itu karena kadang-kadang kalau kita sujud itu sebelum sujud kan mikirnya yang macam-macam ini aku sekolah bekerja terus kalau ibu-ibu biasanya aku kok belum cukup bekerja nah bariki masa opo terus kok laporan ke bosku bagaimana lainnya lainnya yang mencapai ketenangan itu yang agak lama jadi diusahakan pada saat sujud kita betul-betul terbebas dalam pikiran-pikiran itu jadi kita harus fokus kepada yang maha kuasa musuh mungkin itu ya kalau tadi yang misalnya lahir-lahiran bagi atau yang lainnya misalnya pernikahan meninggal itu bagaimana Pak apakah sama dengan iya jadi di dalam ajaran sabat dharma sama kalau misalnya proses kelahiran biasanya ini kalau di ajaran sabat dharma itu kan dikenal ajaran passing dumadi passing dumadi itu adalah sang bapak sama sang ibu melakukan kewajibannya sebagai suami istri lalu disitu biasanya harus didahuli dengan sujud tadi dengan ritual sujud tadi agar apa yang dilakukan oleh bapak dan ibu itu betul-betul dilantasi dengan kesucian jangan sampai dengan mafsu-nafsu yang nanti mempengaruhi si jabang bayi ya sebab di dalam ajaran sabat dharma yang namanya jabang bayi yang ada dalam merahim ibu itu dipengaruhi oleh sikap bapak dan ibu ketika pertama kali membuat bibit tadi ya kalau saya mencapai ya itu membuat bibit lah begitu agar nanti si jabang bayi ini menjadi orang-orang yang betul-betul gugur betul-betul baik begitu jadi ini ada upacaranya seorang suami istri sebelum melakukan itu harus ada ya semacam ritual begitu ya untuk membersihkan pribadinya termasuk juga pada saat meloni mitoni kan begitu ya itu harus dianu terus dengan ritual terus agar terjaga kestabilan rohani sang jabang bayi dan orang tuanya jadi jangan sampai ibu eh meteng bapak itu karen pak ini kan mempengaruhi ini harus dijaga terus 3 bulan 7 bulan sampai kelahiran jabang bayi termasuk selapan jabang bayi kan satu bulan memperingati kelahirannya selapan itu pun juga harus tirakan terus biasanya minimal 3 hari melakukan ritual sampai 7 hari ritual sujud iya jadi orang tuanya itu dalam waktu malam itu harus banyak sujud kalau kayak selangetan iya ada itu biasanya biasanya dibarengi kalau kalau yang 3 bulan 7 bulan itu biasanya dibarengi dengan tumpengan lalu atar-atar kepada tetangga itu ya sama itu ya tujuannya hanya untuk apa ya memperkenalkan kepada masyarakat bahwa kami upacara telung-ulan neloni mitoni selapan kita juga tumpengan barang juga memberikan kepada tetangga sekitar kanan-kiri dan lingkungan kadang kalau sekarang yang lebih modern ya kita berbagi pinggisan kepada anak jalanan kepada pengemis tukang parkir dan orang-orang yang berbeda lahiran kematian pun sama di di ajaran satu darmada peringatan kematian itu sampai tiga hari tujuh hari empat puluh hari seratus hari per satu tahun pendak dua tahun terus ribuan sama karena di dalam ajaran kakotar mau berkeyakinan kalau tiga hari itu yang kembali kan apa ya dalam ajaran sangat paraning tumadi kalau orang meninggal itu kan peruknya kembali ke asannya terus ini kan kembali kepada tanah kepada api kepada angin kepada air jadi tiga hari itu memperingati kebetulan darahnya itu yang kering jadi manusia itu kalau tiga hari itu yang kering itu darahnya ini nanti akan kembali menyatu dengan sari-sari air itu yang diperingati agar kembalinya darah kepada sari-sari air ini betul-betul kembali yang air yang betul bermanfaat untuk kehidupan jangan sampai air darah yang kembali ke sari-sari air itu mengandung rajun dan sebagainya sehingga ini timbulnya penyakit virus dan lain sebagainya dari situ oleh warga sarta dharma ini disempurnakan betul-betul disterilkan kembali yang sempurna sampai seribu hari dengan selamatan itu nanti bermacam dengan selamatan sama jadi kita dengan hubungan dengan selamatan bahkan kalau seribu hari itu ada kepercayaan orang-orang puno karena sarta dharma juga ada pengaruh orang-orang lama kita non-sewu dengan sapi itu besok supaya dermanya supaya sapi itu dimakan orang-orang banyak jadi supaya ini dikenang bahwa pemahdum yang sudah meninggal ini juga berbagi kepada siapapun daging sapi itu dibagi-bagikan sampai seribu hari biasanya di dalam piyakinan sahabat barmo manusia kalau sudah kalau dikubur ya akan hilang jadi yang awalnya tidak ada kembali kepada tidak ada 7 hari 40 hari juga sama kalau 40 hari kan si orang yang meninggal kan masih ada di dalam dalam rumah kalau untuk pernikahan itu Pak sama kalau di catatan di baris oh ya dalam pernikahan di sabto darmo dan pengiat kepercayaan sesuai dengan undang-undang tadi yang saya sebutkan undang-undang nomor 23 tahun 2006 sekarang sudah diperbolehkan jadi kalau misalnya jadi kalau misalnya anak saya kemarin kebetulan menikah itu secara sabto darmo dan itu sudah didaftarkan di catatan sibil jadi upacaranya jadi upacaranya kalau di sabto darmo sama sebelumnya melakukan perkawinan si suami istri calon suami istri itu ya belum boleh kumpul ini selama seminggu gak boleh kumpul dan mereka harus melakukan tirakat ya tirakat di rumahnya masing-masing itu dengan orang tuanya juga selama tujuh hari disitu mereka diajarkan tentang apa sih kewajiban seorang suami dan apa sih kewajiban seorang istri agar gelap ketika hari hanya setelah pantai nanyar ini betul-betul ya itu tadi dilandasi dengan kesucian tadi lah hal min tujuh itu ya tirakat ya sama kita juga atar-atar kepada tetangga kanan-kiri kepada masyarakat dan biasanya ya bagi pinggisan itu terus tujuh harinya plus itu kado ya itu perkawinan dan di dalam ajaran sabat darma sekarang sudah diakomodir oleh negara dan mendapat surat kawin dari catatan sipil secara resmi biasanya perkawinan itu dilaksanakan disanggar dengan syarat beber kain putih 2 meter 2 meter biasanya diduduki di calon suami istri tadi pada waktu pengesahan kalau saya dulu hijab kabul ya karena saya secara muslim dulu karena belum diakomodir oleh negara jadi saya dilakukan di kantor urusan agama tapi kalau sekarang langsung dilaksanakan disanggar suami istri itu duduk di kain 2 meter itu kainnya itu gak boleh dipotong dan itu diduduki dengan suami istri melakukan sujud disitu lalu biasanya nanti yang mengesahkan itu namanya pemuka pengayak kalau disini namanya mudin ya ibu saya dulu begitu sekarang langsung pemuka pengayak dan mereka menuntun lafal-lafal ajaran satu darmah itu ya warah tujuh tadi saya sebutkan tadi itu keduanya setelah membaca itu disahkan secara dan mendapat akte langsung akte kawin dari catatan sejati jadi yang menikahkan itu yang bukan dari orang tuanya bukan jadi ya orang tuanya menyerahkan kepada petugas tadi pemuka pengayak namanya dan pemuka pengayak ini disahkan oleh kementerian oleh direktorat kepercayaan oleh dirjen kebudayaan itu jadi mereka mendapat sertifikat sebagai pemuka pengayak yang berhak untuk mengesahkan perkawinan talon suami istri yang pengayak kepercayaan itu khusus untuk pernikahan atau pemuka pengayak tadi Pak? oh ya selama selama ini pemuka pengayak disamping mengawinkan juga kalau ada orang meninggal mendoakan itu juga tugasnya pemuka pengayak jadi ngerangkep tugasnya tapi ya itu tidak dibayar jadi mereka ya dengan pengabian dengan keikhlasan begitu laksanakan tugas ini ya menarik sekali ya Sobat Gustaka bahwa mungkin ini juga informasi-informasi yang jarang kita dengar atau referensinya mungkin juga masih sedikit yang kita dapatkan nah ini Pak Naim juga bisa sharing begitu ya menjelaskan lebih banyak tentang pengayak kepercayaan kalau di pengayak ini apakah ada aliran-alirannya gitu atau jadi kebetulan saya juga sebagai prosedium majelis juhur kepercayaan MLK ini sebagai wadah tundal pengayak kepercayaan yang ada di Indonesia ini 178 organisasi ini bermacam-macam ada Satodarmo Satodarmo itu salah satu salah satu ya ada Sumara gitu kan Sumara juga pusatnya juga di Jogja ada Nudi Utomo Kabribaden Perjalanan Budidaya begitu banyak sampai 178 dan juga mewadahi 1025 organisasi adat organisasi adat itu misalnya apa itu misalnya yang ada di Sumba itu Maraku misalnya itu itu hanya ada organisasi organisasi adat ya dibawah MLKI tadi jadi Satodarmo ini hanya sebagian daripada pengayak kepercayaan yang membedakan apa itu Pak sebenarnya yang membedakan ya tentunya satu acaranya yang kedua ritualnya mungkin yang ketiga ini tentang asal daerahnya yang membedakan itu disesuaikan dengan seperti ada Parmalim itu dari Sumatera Utara itu asalnya dari mana Sumatera Utara dari Medan ya seperti itu misalnya adalah Sabat Dharma sendiri kan dari Parei Kediri jadi acaranya dari Parei Kediri dan kami adalah bagian dari organisasi Payung MLKI saya lupa menjelaskan Persatuan 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 itu adalah singkatan Persatuan Warga Sabat Dharma dari dari berbagai oh itu yang khusus Sabta Dharma ya yang khusus Sabta Dharma di Sabta Dharma itu ada Prasada ada tuntunan ada Yayasan Seratidarma yang masing-masing mempunyai job yang sendiri-sendiri kalau tuntunan itu yang bagian menjelaskan tentang tadi pemuka pengayat itu adalah tuntunan mereka yang tugasnya bagian Dungo Dungo itu iya tapi Dungo nggak boleh nggak dapat bayaran itu tuntunan kalau Persatuan itu organisasinya seperti kami kebetulan sebagai ketua Persatuan Pusat terus ada lagi Yayasan Seratidarma ini tugasnya adalah membangun dan mengembangkan sanggar-sanggar mungkin tadi kalau apa di Surokarsan kalau Bapak Ibu di sana adalah pusat kegiatan Sabta Dharma agarnya ya lumayan besar bisa menampung 500 orang untuk beristirahat dan melakukan ritual sujud di Sabta Dharma jadi kegiatan tiga lantai dan itu sumbangan dari seluruh warga Sabta Dharma ya sumbangan terus ada kegiatan yang jamaah itu ada jadi di tempat kita itu ada karena di Jogja di Surokarsan itu sanggar pusat dan di sana merupakan pusat pengembangan Sabta Dharma dan juga dilakukan ritual secara jamaah begitu ya itu di sana jadi setiap tahun itu kita mengadakan beberapa kegiatan satu tahun itu ada lima kegiatan yang pertama itu ada penggalian penggalian itu dilakukan selama 6 hari 6 malam itu itu kalau pagi sampai siang itu tiga kali sujudan malam tiga kali sujudan jadi selama seminggu itu warga Sabta Dharma kalau mengadakan penggalian tidak boleh keluar dari sanggar di apa ya di karantina ya di karantina ya ya tujuannya untuk spiritualnya seminggu itu dan itu pagi sampai malam pagi sampai malam itu ada ada lima kali ada untuk pengurus setiap pengurus itu harus diwajibkan dikembeleng lah begitu ya mental spiritualnya itu ada remaja ibu-ibu pengurus pusat terus pengurus daerah terus ini warga yang biasa jadi pengembelengan mental spiritualnya agar dia tidak salah jalan apa ada hari rayanya gitu sebenarnya hari raya ini sekarang ini Sukuro ini kemarin satu di tempat kita biasanya dilakukan wayangan itu sudah menjadi keputusan bahwa setiap di sanggar Jogja dan di sanggar Pari harus dilaksanakan wayangan semalam suntuk ini disamping itu berbagi sembahgo sembahgo kepada masyarakat sekitar jadi ya kemarin kita lumayan di Jogja itu seribu sembahgo untuk masyarakat sekitar ya untuk anulah untuk untuk kepada masyarakat sekitar ya sedekah ya sedekah kalau untuk intinya sendiri Pak apa kitab sucinya atau kitab sucinya di tempat kami namanya buku doso warso ya namanya buku doso warso itu berisi tentang satu sejarah turunnya ajaran terima oleh panentun lalu yang kedua isinya adalah penjelasan tentang ritual sujudnya jadi tata cara sujudnya ya itu bagaimana terus bagaimana proses getaran roso yang ada di dalam bisa menjelaskan bahwa bungkuknya itu kan ada tanda-tandanya itu gak agar bungkuk begitu terus yang ketiga tentang konsep ajaran pewarah itunya jadi di dalam ajaran satu dalam itu itu adalah kewajiban suci setiap harga satu dharma melaksanakan amal atau dharma jadi ada tujuh hukum gitu jadi yang pertama itu setia tuh marang alah yang wakum rokim adil wases solang lalu yang kedua nanti jujur lanjut nanti kudus setia nindak anjaran kering lalu yang ketiga melu jahwe jahwe aja jah tali wudho yang keempat yang keempat wani urib kanti kapitayan soko kekuatan ini lalu yang keenam lalu yang ketujuh ada tujuh wajiban yang harus diyakini oleh setiap argos berarti sama yang dari berbagai daerah intinya sama jadi kalau saya boleh menyimpulkan kebetulan saya sebagai prosedium pusat ajaran penghayat itu di dalam setiap ajarannya itu mengandung tiga filsafat besar dan rata-rata sama cuma ritualnya aja yang beda-beda upacarannya pun juga beda-beda tetapi go-nya itu sama yang pertama tentang sangkan paranim dumadi lalu yang kedua tentang manung galing kawrulan kusti lalu yang ketiga tentang pemayu hayu bawon kalau sangkan paranim dumadi ini mempelajari tentang konsep kelahiran sampai kematian jadi ini dipelajari dalam sangkan paranim dumadi itu manusia kelahirannya itu bagaimana tadi kan saya sudah mutip sebenarnya sama manusia pada waktu mulai orang tua bikin bibit sampai jadi terus ini ini dipelajari itu namanya sangkan paranim sampai kelak kita hidup setelah kematian kematian itu besok kita bagaimana itu itu ini terus menunggalin kemulauan gusti adalah konsep tentang bagaimana ritual kita bersujud kepada Tuhan yang maesah itu bagaimana pelajarannya itu semuanya sama kalau di tempat kami melalui kurikulum tadi harus tenang kalau menghadap gusti Allah ya pakaiannya terus apa pikirannya itu jangan kemana-mana misalnya jadi kalau menghadap gusti Allah pikirannya harus betul-betul ya harus fokus kepada sang pencipta jangan sampai ngadep gusti Allah mikir terus nyakiti orang lain itu gak boleh buka kajangnya lele itu gak boleh harus betul-betul bersih lalu ini tentang manunggalin kawalan gusti lalu memayu hayu bawon itu tentang kewajiban kita sebagai manusia sesama manusia sebagai makhluk sosial bagaimana peberayaan agung terus bagaimana hubungan manusia dengan lingkungan dengan masyarakat dengan negara ini diatur dalam omahyu hayu bawono tadi ya jadi sebenarnya sama di dalam ajaran ketiga konsep ini dimiliki oleh setiap ajaran pengkhianat kepercayaan ya cuman lakunya itu beda-beda gitu jadi di MLK ini betul-betul bineka penggali kaum dari seluruh Indonesia yang belum masuk cuman Papua Papua kan juga ada agama tapi mereka masuk di lokal wisdomnya Papua dia punya cara sendiri juga kalau untuk masyarakat itu untuk di lingkungan Bapak selama ini atau mungkin juga warga pahal yang seperti itu bagaimana penerimaan masyarakat sekitar kalau pengalaman saya penerimaan masyarakat terhadap pengharga kepercayaan itu ya tergantung manusianya kalau ya seperti saya lah saya mencontohkan diri saya kalau saya tinggal di masyarakat di kelampis di semua warung dan kalau kita guyup rukun ya kerja babi ikut terus diundang mantenan di gereja di masjid ikut itu saya pikir mereka juga menerima dengan baik ya bahkan saya juga dituahkan di tempat saya jadikan RTRW Towo padahal mereka mengerti kalau saya adalah penghayat termasuk anak-anak saya kan juga sama mereka juga menerima dengan baik bahkan ya nolong kalau ada bapak bantu teman ter bantu masang ter dan lain sebagainya jadi selama ini kalau menurut pengalaman saya tergantung bagaimana kita membawa diri kepada masyarakat kalau kita dengan masyarakat baik masyarakat juga akan baik dan sekarang ini masyarakat kan sudah mulai terpuka tentang apa sih ajaran penghayat kepercayaan di media sosial yang sudah banyak jadi mereka juga sedikit banyak memahami ajaran penghayat bahkan mereka menerima dengan baik kebetulan di Surabaya juga punya sanggar RTRW baik ya malah kemarin ada gak ada wayangan gitu beliau-beliau menanyakan termasuk Kapolsek maksudnya gak wayangan ini Surol jadi mereka juga mengharapkan apa sih Sabtu Darmi itu apa sih dilakonnya waktu Surol jadi sebenarnya kalau menurut saya tergantung pribadi kita kalau kita baik dengan masyarakat masyarakat pun juga baik dengan kita bahkan Ronsewi ini saya juga pernah dicalonkan oleh warga Surabaya maju ke wali kota tahun 2010 ya bersaing dengan Burisma dulu dicalonkan malah dicalonkan oleh pusura itu putra Surabaya itu di dalamnya ada akademisi ada tokoh agama tokoh masyarakat saya dicalonkan independen dari mereka jadi masyarakat Surabaya yang mencalonkan jadi ganteng pribadi ya semua ganteng pribadi kalau kita baik dengan masyarakat ya tentunya mereka juga baik kalau untuk putra putra yang di sekolah begitu kok untuk pelajaran agamanya gitu bagaimana iya jadi kebetulan ini anak saya baru masuk SMA yang ragil kemarin ngomong Pak aku gak ikut pendidikan penghayat karena sudah ada peraturan menteri mendikut itu nomor 27 tahun 2017 itu yang menyatakan bahwa anak didik penghayat kepercayaan boleh mengikuti ajaran penghayat kepercayaan sebagai pengganti pelajaran agama di sekolah-sekolah itu ada aturannya itu mulai SD, SMP, SMA itu sudah diperbolehkan terus ada gurunya ada jadi karena dibuat tahun 2017 kemarin kementerian mengajak rapat kita Pak Nain kalau ada pendidikan penghayat kepercayaan di sekolah-sekolah SD, SMP, SMA lalu gurunya siapa kan harus linier antara pendidikan guru dengan pendidikan yang diajarkan harus linier terus kami mencoba mencari solusi ternyata dengan cara ini bu sertifikasi penyuluh penghayat berdasarkan kementerian tenaga kerja jadi di kementerian tenaga kerja itu ada suatu peraturan bahwa seorang penyuluh boleh melakukan penyuluh asal mempunyai sertifikasi sebagai penyuluh akhirnya kami menjawab itu penyuluh-penyuluh ini kita ambil dari seluruh penghayat kepercayaan kita didik selama satu minggu lalu setelah kita adakan bimtek namanya bimbingan teknik pada setiap calon penyuluh lalu diuji sama kementerian kalau dia kompeten maka dia mempunyai sertifikat kompeten sebagai penyuluh akhirnya ini yang kita jadikan dasar dan sertifikat ini dari kementerian dengan dasar itu guru-guru penghayat kepercayaan yang namanya penyuluh penghayat kepercayaan boleh melakukan pengajaran di setiap jenjang sekolah SD, SMP, SMA yang diajarkan adalah pelajaran yang khusus ini tentang Pancasila tentang Pancasila tentang warga negara tentang Ketipakar ini 60% yang 40% adalah pendidikan pure tentang ajaran penghayat ya tentang sejarah tentang hati ritual itu maksudnya apa misalnya kalau orang penghayat membawa dupo itu dupo itu maksudnya apa jadi jangan sampai ada pemikiran klenik atau mistis jadi dupo itu apa terus misalnya kalau kita membawa sesajen itu sesajen itu pengertiannya apa sih filosofinya itu apa ini kan kita mengupas tentang itu di anak didi jadi kita membawa mereka agar mereka tahu ternyata leluhur kita itu dulu menggunakan sesajen itu intinya ini untuk mengucapkan terima kasih bersyukur kepada Tuhan bahwa kita sudah diberikan kehidupan diberikan makanan ini kita wujudkan dalam sace itu hanya contohnya aja seperti itu jadi sudah ada tentang pendidikan penghayat kepercayaan bagi anak didi SD SMP SMA sudah bu sudah diterima dan sekarang lagi ada diuntak ini untak baru dua angkatan ini ini kemarin kita kerjasama MLKI kami kerjasama dengan untak membuka pendidikan prodi penghayat kepercayaan jadi nanti lulusan ini yang akan memberikan pengajaran sebagai guru-guru penghayat guru penghayat jadi ini masih angkatan kedua dan kebetulan ya luar biasa angkatan pertama 40 orang itu mendapat biasiswa dari kementerian jadi lalu angkatan kedua ini nanti rencananya 35 yang biasiswa dan nanti lulusan inilah yang menjadi guru-guru penghayat yang mungkin gelarnya nanti sarjana kepercayaan begitu kalau di sekolah katolik kristian kan STH sarjana eologi kalau di islam kan SAG kalau di penghayat nanti sarjana penghayat yang mempunyai hak untuk mengajarkan kepada anak didi SD SMP SMA ya mungkin termasuk termasuk saya mengajar di universitas ada kemarin di UNER di beberapa universitas di Surabaya sudah ada murid-murid mahasiswa jadi saya juga mengajar karena saya punya sertifikat penyuruh ya itulah segelas mendidikan sudah banyak sekali yang kita dapatkan dari Pak Main kalau apa namanya Pak kalau dari Bapak sendiri yang keluarga besar itu juga ini tadi Bapak Ibu Bapak kan dari sejak akhir kalau kami 10 bersaudara kebetulan semuanya sampai sekarang sujud dan anak sujudnya juga sujud tapi juga ada yang ikut katolik yang Islam kita yang apa-apa tapi keluarga istrinya juga sama jadi kebetulan keluarga istrinya juga semuanya vargo satu darmo dan sujud jadi kalau seperti ini gitu kumpul suruh gitu ya sungkemen sungkemen itu dia juga sujud bersama kebetulan keluarga besar sujud semua pengalaman yang lain yang enaknya misalnya ya pengalaman yang gak enak itu dulu KTP saya agama kan sebelum undang-undang nomor 23 tahun 2006 kan KTP nya kosong jadi agama itu strip gitu kan ya itu akhirnya pengalaman yang gak enak ya kalau sekarang sudah sekarang sejadanya keputusan makam konstitusi tahun nomor 97 tahun 2019 itu sudah berisi pengait kepercayaan pengait kepercayaan lagi itu pengait kepercayaan dari Tuhan yang mahesar sudah bunyi seperti itu jadi KTP saya kalau dulu ya itu pengalaman dan karena saya suatu saat kebetulan saya transaksi di bank ya tugas bank kasir itu tanya lupa bapak gak punya agama ini agamanya kosong gitu oh saya pengayat mbak ya tapi kan agamanya strip kosong berarti bapak gak bertuhan ini oh ya ya gak apa-apa mbak yang penting saya lakunya bertuhan jadi ya namanya apa bu KTP kosong ya gak menyalahkan KTP kosong agama kosong ya anggapannya agama kosong gak beratuhan gitu gak beragama bahkan yang parah lagi anak saya waktu yang nomor dua belum ada peraturan menteri dulu kebetulan saya ikutkan Kristen karena sekolah saya dulu juga ada Kristen itu setiap pelajaran agama itu sembunyi di toilet jadi setiap pendidikan agama burunya pembuka anak saya keluar sudah itu masih kelas 4 SD jadi kelas 3 kelas 4 kelas 5 itu akhirnya saya dipanggil oleh kepala sekolah Pak Neng dia itu setiap pelajaran agama dia selalu sembunyi di toilet iya itu kenapa ya Pak Neng terus saya ngomong oh iya anak saya itu anak satu tarpon terus dan terus saya nanya gimana ini Pak Neng saya titikkan ke Bapak ya mohon diajari secara oh iya udah Pak Neng jadi mulai dipanggil anak saya akhirnya ya itu ya itu pengalaman pengalaman pahit dan sekarang sudah diperbolehkan oleh negara ya sudah sama ya Pak Neng ya sama ya terima kasih Pak Neng Pak Neng sekarang ya kita juga bagus inklusi jadi itu pengalaman 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 nah kali ada yang mau disampaikan lagi Pak dari tadi ngobrol-ngobrol kita ada yang belum belum tersampaikan begitu Pak oh iya terima kasih ya mungkin ini yang pertama kami apresiasi untuk WIM yang mengadakan acara ini dan tentunya kepada masyarakat kalau ingin tahu apa sih pengajar percayaan itu ya mungkin mohon untuk diberikan kesempatan kami untuk tanggapan mungkin supaya jangan ada stigma negatif terhadap pengalaman percayaan jadi ini nyembah watu dan lain sebagainya yang berkembang di masyarakat umum yang kita sembah juga sama kepada Tuhan yang maha kuasa dan tentunya harapan kami dengan acara ini kita apa ya menanamkan nilai-nilai peminekaan itu loh Bu kan Indonesia ini harus dijaga oleh kebinekaan dan Indonesia tetap jaya dan menjadi meriuswara dunia jadi Bu ya begitu sahabat pustaka semuanya miskinannya cukup lengkap kita sudah mendapatkan informasi tentang penghayat kepercayaan kalau yang di luar negeri atau ada ada kemarin kita melantik di Jogja pengurus tuntunan pusat Sabo Dharma di Suriname lalu ada di Kalidunia baru ada itu lumayan warganya banyak juga disana ada sanggarnya warga dari Indonesia yang ada disana warga asli sana Suriname dan Kalidunia tapi keturunan Jawa jadi orang-orang dulu yang dibawa ke sana sebagai petani kebun mereka tetap dan mereka bosok Jowo mereka gak bisa bahasa Indonesia malahal Perdana Menterinya dari Jawa dan Serta Dharma ada disana kalau di luar negeri kita di wilayah Malaysia Singapura Belanda ada Jepang ada kebetulan Jepang itu Mestertakashi itu adalah apa ya penganus Sabo Dharma yang Jepang di Cina juga ya tapi ya mohon maaf kami sesuai dengan perintah panuntun agung seribu tomo kita gak boleh memasakkan dan gak bisa karena hanya berbagai orang yang itu saja asalnya dari Indonesia dari pareh ke diri pareh ke diri jawatan terima kasih terima kasih atas informasinya jika ini terima kasih terima kasih dan mohon maaf jika kami dalam penyambutannya salamnya rahayu salam maras salam maras ya begitu teman-teman nanti seperti biasa untuk meeting collection teman-teman kalau akan mengakses kembali atau akan menunggu narasumber bisa melalui kami yang ada di perusahaan dan selanjutnya teman-teman bisa mengakses di Sukalib Sukalib teman-teman jangan lupa ikuti youtube-nya di Sukalib disitu sudah banyak koleksi kita yang bisa teman-teman ikuti sekian tidak ada kekurangan mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu bisa lah